Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan Dari teman-teman yang memang berminat untuk membuka usaha Yang memang dengan usaha yang dengan modal yang sangat minim Seperti itu Nah, beberapa minggu yang lalu Ada beberapa orang yang memang menjatuhi Karena memang ingin membuka usaha dan tertarik dengan rumah serikat Seperti itu Nah, disini pertanyaannya adalah Ketika memulai itu Mana yang didulukan? Apakah riset pasar? Atau seperti apa? Memang ini hal yang sangat menarik Pasti ketika kita memulai usaha itu Pasti kita banyak keraguan Artinya Ketika kita memulai usaha Kita akan berpikir Ada gak sih orang yang akan beli? Ada gak sih orang yang akan menggunakan jasa kita? Jangan-jangan nanti ketika kita sudah punya karyawan Malah gak ada orang yang order Atau sebaliknya Di sini yang dipertanyakan adalah Mana yang terlebih dahulu yang harus kita dulukan? Artinya apakah kita harus mencari karyawan dulu? Karena di... Oke, saya ulas sedikit Jadi memang di sini posisinya bukan kita yang menyetrika langsung ya Jadi memang kita adalah menggunakan jasa karyawan untuk mengerjakan rumah serikat ini Nah, mana yang didulukan? Apakah riset pasar? Atau karyawan dulu? Nah, itu sebenarnya semuanya berjalan secara bersamaan Jadi ketika kita memang berniat untuk Sebenarnya untuk usaha apapun ya Untuk usaha apapun Pasti yang kita lihat adalah pangsa pasar Dan manpowernya Pasti itu adalah sejalan Jadi tidak ada yang didulukan Jadi harus sejalan sama-sama sejalan Nah, hanya kita harus buat time schedule-nya Mana yang di minggu pertama atau di hari keberapa Harus yang mana dulu dan sebagainya Oke, nah Kalau di rumah serika ini Kalau misalnya pengalaman kita di Joklin ini Mana yang terlebih dahulu adalah riset pasar dulu tentunya Karena yang pertama Kita memang sangat Kita pun sangat awam dengan yang namanya laundry Memang kita adalah sebagai orang yang menggunakan jasa laundry Terutama rumah serika saat itu Jadi, oke Kita juga terinspirasi karena kita sebagai konsumen dari rumah serika Dan kita melihat bahwa rumah serika itu ternyata Kelihatannya lebih mudah Artinya lebih sedikit risikonya dibandingkan dengan laundry Artinya lebih sedikit juga modal yang dibutuhkan ketika membuat rumah serika dibandingkan dengan laundry dan sebaiknya Oke, nah Jadi, ketika memulai usaha Joklin ini Kita memulai dengan riset yang sangat sederhana Seperti apa? Kita kunjungi orang-orang yang ada di sekitar kita Artinya Misalnya kita ada di daerah Di daerah X Nah, ketika di daerah X tersebut Kita tanya saja orang tersebut Bagaimana seandainya ada rumah serika Nah, dari sekian orang Kita bisa membaca bahwa Berapa orang yang memang Apa namanya Berapa orang yang memang minat untuk menggunakan jasa rumah serika Nah, itu akan menjadi sebagai suatu penyemangat kita untuk membuka itu Dan yang terpenting adalah Ketika kita membuat usaha Jangan terlalu memikirkan Hasilnya harus berata Jadi, ada beberapa pangsa pasar yang memang berbeda di sini Mungkin Ketika kita Akan mendirikan di sebuah kota besar Yang memang Orang-orangnya sudah paham dengan yang namanya laundry Dan orang-orangnya sudah Tidak masalah dengan harga Artinya sudah biasa Harga Mungkin ya Sekarang misalnya ada seseorang yang ingin membuka Terus dengan Di sana sudah ada harganya di atas Rp. 5.000, Rp. 6.000 dan sebagainya Orang akan biasa saja Ketika kita membuka dengan harga Yang relatif di angka tersebut Tetapi Kalau kita akan membuka di daerah Artinya yang memang orangnya memang Tidak usahlah menyetrika Karena nyetrika itu Dilipat saja sudah rapi dan sebagainya Makanya perlu diluruskan di sini Niat kita itu untuk apa Walaupun Ya betul Memang kita pasti akan mencari keuntungan Tetapi Yang harus Di awal Kita niatkan adalah Yang pertama Terutama Kalau kita menggunakan jasa karyawan Tentu kita membuka lapangan pekerjaan Yang kedua adalah Kalau memang di daerah Yang memang Kondisi orang-orangnya menyetrika saja Tidak usah kita niatkan bahwa Kita mengedukasi bahwa dengan Baju di serika itu lebih rapi Karena Di agama kita pun yang namanya Keindahan itu Kerapihan itu sangat disukai Seperti itu Nah kalau di Kalau di Kota Kita tidak perlu mengedukasi itu Doang tentunya Tetapi Nah niat Niat kita adalah Kita membuka Peluang Usaha Maaf maaf Peluang Kerja Untuk karyawan Dan tentunya adalah Kita sebagai Orang yang bisa membantu Orang-orang yang keusahaan Seperti Banyak orang Seperti itu Terima kasih